Halo welcome to my YouTube channel channel Vika jadi kali ini aku bakal nge-review setelah sken lama aku vakum terakhir aku buat video itu kalau nggak salah di Oktober 2019 jadi di Oktober 2019 itu aku mesti bikin video setelah aku nikah terus habis itu aku hamil jadi pas hamil tuh aku nggak sempet nyobain skincare skincare kayak waktu aku pas sebelum hamil gitu jadi bener-bener aku beli skincare yang aman bagi ibu hamil dan itu aku gunain terus-terusan aku muntah ganti disitu-situ aja nggak muntah ganti sama sekali sekalipun ganti ya itu-itu lagi ganti itu-itu lagi nah terus habis itu niatnya mau nyoba tuh setelah lahiran tapi ternyata setelah lahiran aku dapat kabar duka jadi aku nggak menerusin video aku aku tetap tetap vakum karena aku bener-bener butuh waktu yang lama untuk bangkit dan aku baru banget berani nyobain skincare skincare itu tiga bulan yang lalu saat muka aku bener-bener big out parah dan muka aku sekarang udah lumayan jauh lebih membaik walaupun aku masih agak belum bangkit seperti sebelumnya saat aku bikin video-video yang banyak banyak lanjut sekarang aku karena emang kondisinya baru belum nyampe setahun lahiran jadi emang kondisinya muka aku agak sedikit menggempal lebih gendut dibanding biasanya tapi aku yakin penontonku lebih suka untuk aku nge-review barangnya di kondisi muka aku gimana dibanding ngeliat badan aku yang kayak gimana walaupun muka aku agak mencabi kalau mencabi lagi tapi aku bener-bener gendut banget lebih parah dibanding waktu pertama bikin video sebelum-sebelumnya karena sekarang kesenyum dikit aja langsung kayak ngangkat semua pipinya Oke aku lanjut aja untuk video pertama aku setelah vakum aku akan nge-battle produk yaitu ponce dengan Wardah Oke lanjut ada ponce dari Unilever namanya refreshing face mist refreshing face mist sudah pasti menyegarkan kalau wadah lightening face mist dua nama yang berbeda dari review mall reviewnya ini refreshing untuk menyegarkan yang satu untuk menyerangkan jadi aku kayaknya bukan review tapi review battle tapi lebih tepatnya kayak untuk mencari referensi kalian mau beli yang mana yang satu antibacterial yang aku suka antibacterial natural rose extract jadi ada ada antibacterial nya sesuai klaimnya jadi aku langsung aja ke packagingnya masing-masing untuk ponce ini ponce antibacterial natural rose extract oke packagingnya dia putih bening ini warnanya tutupnya kayak gini kalau Wardah tutupnya lebih ke putih susu putih sepenuhnya bening berbeda terus juga untuk oke kalau Wardah latinia series biasanya itu zaman dulu banget dia deep blue gitu kalau sekarang ocean blue aku suka warnanya warna karna biru laut gitu untuk packagingnya lebih kokoh sih ponce karena kalau ditekan enggak tahu karena emang masanya udah lebih dikitkan si Wardah apa gimana seperti itu lebih ini udah aku pakai dua minggu hampir rutin tapi masih kayak masih banyak banget Masih, eh masih full sedikit doang Untuk cons emang aku beli dua Jadi yang satu aku baru pakai semingguan Ini yang satu masih full Untuk packaging-nya Di depan memang sama-sama merek Dan di belakangnya sama-sama ada komposisi atau ingredients Ada claim-nya, ada BPOM Dan juga ada expired-nya, expired set-nya Jadi bener-bener aman banget Apalagi ini produk udah lama banget Wardah sama Pons udah bertahun-tahun Yang maksudnya di Unilever Tapi baru sama-sama baru ngeluarin pesemis Bukan baru, kalau untuk Wardah Udah kedua atau ketiga kali pesemis Tapi kalau untuk Pons kayaknya aku baru lihat Di Unilever baru satu yang ngeluarin pesemis Ini gebrakan terbaru juga dari Unilever Apalagi kalau bisa dibilang Unilever semua produk ada di rumah Pastikan produk Unilever pasti ada di rumah Entah itu sabun cuci muka Atau sabun cuci piring Oke Oke Dua ini Kenapa lebih tinggi Wardah? Karena milinya sendiri lebih berat Di Wardah Karena Wardah 60 mili Sedangkan Pons 50 mili Untuk harga Harga Wardah 22 ribu Untuk Pons aku dapat di harga 20 ribu promo Untuk wanginya Kalau menurut aku Kalau kalian pernah beli Lightening series untuk Wardah Lightening seriesnya itu Emang sama persis Wanginya sama ini Karena emang kayaknya dibuat sama Untuk Pons Dia wanginya sama kayak Produk Pons yang Miklar waternya Kalau gak sayang Baru itu yang sama Carcoal itu Tapi dia yang warna pink Yang lossnya Itu persis banget Ada kalau misalnya Miklar waternya Wardah Yang Eh Miklar water Wardah Miklar waternya Pons Yang ada Carcoal Tapi dia yang Warna pinknya itu Yang loss Dia persis banget Wanginya sama itu Karena aku punya Tapi aku lupa namanya apa Aku udah punya Setahun lanjut Itu sama banget Yang ada vitamin E nya Kalau misalnya Vitamin A Nah Untuk Kedua produk ini Klaimnya juga berbeda Yang satu Untuk mencerahkan Satu untuk Menyegarkan Tadi aku bilang Kalau yang disini itu Untuk Pons itu Dia lebih kayak Membuat kita terhindar Dari kuman-kuman Peparan kuman di luar Polusi kuman Terus juga Apalagi sekarang kan Lagi covid juga Jadi dia lebih Klaimnya kesana Untuk Wardah Lebih klaimnya Mencerahkan Jadi emang Untuk kulit-kulit Yang Ada bekas jerawat Nah ini aku yang pake Karena emang Selama Aku habis hamil Terus aku ada hujan Emang agak stress Dan raman aku naik Terus juga Jerawat aku banyak Dan aku ngerasa Ini emang Bantu banget Untuk bekas jerawat aku juga Karena aku pake Seri-seri yang lainnya Dan aku bakal di film nanti Kalau selama aku kunain Untuk packagingnya Mereka sama-sama Enak banget dipake Di cemprotnya Untuk tutupnya Aku lebih prefer ke wardah Karena Wadah tutupnya kayak kaca gitu Sedangkan Kalau misalnya pon Plastik Lebih agak Bagus aja Terus untuk Untuk packagingnya Gampang disemprot Untuk Pons agak susah disemprot Itu sih Kekurangannya Oke lanjut Untuk Aku gunain ini Selama 2 minggu Kalau ini emang baru seminggu banget Karena yang kayaknya baru keluar juga Aku barunya Karena ini baru keluar banget Kayaknya Kalau untuk wardah Ini seger banget Aku ngerasa ada sensasi tinginnya Saat dipakai Terus juga memang Agak lebih mencerahkan Dia juga ada claim Untuk settings pay Cuma aku ngerasa Di settings paynya Tidak Agak Tidak berfungsi Karena Yaudah Maksudnya Cuma buat Nyerahinmu aja gitu Kalau untuk face mist Aku ngerasa Oil aku tidak terpahan Malah agak sedikit menambah Kalau untuk pons Aku sukanya Selain nyegerin Dia wanginya juga sensasinya Ada rose rosenya gitu Wanginya nyegerin banget Ada sensasinya Terus juga Dia bisa menghindari kita dari kuman Walaupun kita menggunakan masker itu Kan tetap kuman bisa jadi menempel Dan dia juga kayak Setelah Ini bisa membunuh kuman gitu Setelah disemprotkan Pemuka bisa membunuh kuman Itu yang aku suka Emang aku ngerasa Lebih agak ringan Setelah aku pakai Produknya pos ini Kalau ditanya ward mana Kalau kalian lebih memilih Untuk mencerahkan Muka kalian yang lebih kusam Aku lebih prefer Nyaranin kalian beli warga Karena emang bagus juga Wardah Untuk kalian yang ngerasa Lebih banyak stay di luar Terus juga Karena covid ini kan Bener-bener sebenarnya Ada antibakterialnya Juga bisa Menghindari kalian dari kuman-kuman Gitu kan Karena emang banyak banget Sekarang Yang pakai gunain masker Ataupun apa Polusi Virus Yang bisa lebih Enak Pakai yang Pons Tapi kalau aku saranin Kalau emang kalian butuh Ini juga dua-duanya enak banget Karena dia juga affordable Dibanding kalian beli face mist Ada juga Sekarang face mist Yang harganya tuh Bahan-bahan banget Dan Dua ini termasuk Affordable banget Di kantong karena harganya juga Cuma dua-dua sama dua puluh ribu Murah banget Dibanding kalian beli face mist Yang ratusan ribu Tapi fungsinya cuma satu Ini fungsinya bisa dua Pengaplikasiannya juga enak banget Kalau menurut aku Terus juga Produknya gak terbuang banyak Karena Yang paling gak terbuang banyak Itu pons Karena emang susah banget Untuk semprotannya Itu perkurangannya Semprotannya susah banget Jadi Produknya gak berkurang banyak Walaupun aku udah pakai seminggu Tapi kalau misalnya Yang warna ini Karena semprotannya enteng Jadi dua minggu udah aku pakai segini Tapi ini termasuk Irit banget Dibanding Dibanding satu botol Aku baru aku pakai segini Selama dua minggu Ini aku pakai Karena aku emang mau Mencerahkan kulit Kalau untuk Si Pons sendiri Aku pakai emang Karena buat Mengantisipasi fuman Jadi emang Lebih dipakai saat aku Mau keluar aja Gitu Kalau keduanya Salah satunya Wardah Dia Ada Ada kelebihannya Ada Klaimnya Ada setting spray Bisa membuat setting spray Tapi kalau aku rasa Pons pun Even dia gak ada tulisan klaim Setting spray Dia sebenarnya bisa dijadikan setting spray Face primer gitu Yang bagian spray Face primer Yang spray Karena dia mereka ada Blisterine nya Keduanya Kalau gak salah Itu bahan utama Untuk jadi primer Sepengetahuan aku Tapi memang Tidak Mengunci Sebegitu rapat Seperti primer Primer Yang Gel gitu Yang diutamakan Pas sebelum make up Yang dipakai Itu memang Tidak sekuji Tapi Memang lebih Membantu Menghold Muka dari Oil-oil Yang mau keluar Cuma memang Bagi aku Lebih Mereka tuh Lebih kayak Mencerahkan Menyagerin itu lebih pasti Dibanding Untuk jadi setting spray Kayaknya Cukup sekian aja Review dari aku Kalau untuk Aku bilang Yang mana Yang mananya Yang lebih bagus Aku rasa Dua-duanya Sama bagusnya Kalian juga bisa Beli dua-duanya Karena juga Harganya lebih Offordable Dibanding kalian Beli satu Tapi yang harganya Mahal Bisa dipakai Juga setiap hari Kan juga gak masalah Dipakai sering Kayaknya gak bermasalah Karena Lebih banyak mineralnya Dan non-alkohol Juga untuk Dua-duanya Jadi Cukup sekian aja Review dari aku Jangan lupa like Comment dan subscribe Thank you for watching You and bye-bye